Ternyata Abulah pernah menikahi anak laki-lakinya dengan dua anak putri Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Hariyah yang dirahmati Allah Ternyata Abulah pernah menikahi anak laki-lakinya dengan dua anak putri Rasulullah Sebelum kenabian, Abulah menikahi kedua anak lelakinya Utbah dan Utaibah Dengan dua putri Rasulullah, Rukayah dan Umi Kulsub Setelah beliau diutus, Abulah memaksa anak-anaknya untuk menceraikan istri mereka tanpa alasan Ketika anak lelaki Rasulullah yang kedua meninggal, Abulah justru menyambutnya dengan sukacita Dia menemui orang-orang Qurais menyampaikan kabar gembira Bahwa Muhammad kini tidak punya keturunan lelaki Fakta ini dikutip dari buku terjemahan kitab tulisan Sesafiyur Rahman dengan judul Sirah Nabawiyah Buku ini menghapus seluk-beluk sejarah kehidupan keturunan Nabi Ismail hingga kehidupan Nabi Muhammad SAW Karena dikutip dari kitab Ibn Hisham, Ibn Ishak, Ibn Sadat, Ibn Qoyim, dan Ibn Qasir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh